Halo bosku, apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Di puncak gunung, banyak tatapan yang difokuskan pada sosok pemuda, yang perlahan-lahan melangkah maju. Tatapan mereka mengandung ekspresi yang agak aneh. Lin Dong sudah membuktikan kekuatannya yang luar biasa berkali-kali, dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun ia hanya muncul pada tahap 4 Yuan Nirvana di permukaan, semua orang jelas mengerti, bahwa kemampuan bertarungnya melebihi level itu. Dari cara mereka melihatnya, Lin Dong sudah memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan Qin Tian. Namun, dalam situasi saat ini, bahkan Qin Tian telah benar-benar dikalahkan dengan mudah. Bisakah Lin Dong benar-benar mengubah keadaan ini? Ucap penonton, Lin Dong, Gumam Chow Yu. Dari langit di atas, Chow Yu menunduk dan menatap Lin Dong. Sudut-sudut mulutnya terangkat, dan membentuk lengkungan aneh ketika dia dengan lembut berkata, Aku telah menyaksikan pertarunganmu sebelumnya, kekuatan kamu tidak buruk, tetapi, kamu masih bukan lawan yang pas buat aku. Aku akan menyarankan kamu untuk tidak coba-coba, ucap Chow Yu. Lin Dong tersenyum dan menjawab, Siapa yang tahu kalau aku belum mencobanya? Apakah kamu tidak setuju? Ucap Lin Dong. Aku khawatir, kamu bahkan tidak akan bisa mempertahankan kehidupan menyedihkanmu, jika kamu ingin mencobanya. Ucap Chow Yu. Kakak Chow, kenapa kamu membuang-buang waktu untuk bocah ini? Hanya empat tahap Yuan Nirvana semata, yang benar-benar berani bertindak kuat. Mengapa tidak meninggalkan dia untukku? Ucap pria feminin di samping Chow Yu, sambil memandang Lin Dong dengan cara yang aneh, saat dia mengeluarkan suara yang aneh. Tidak perlu, aku akan menanganinya sendiri, ucap Chow Yu. Chow Yu melambaikan tangannya, matanya berhenti pada sosok Lin Dong saat dia melanjutkannya. Orang ini tidak sesederhana yang dia tunjukkan. Meremehkannya, itu akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal, ucap Chow Yu. Oh, seperti itukah? Ucap Chang Wei. Pria yang dikenal sebagai Chang Wei mengangkat alisnya. Dia jelas tidak setuju dengan kata-kata ini. Meskipun dia bukan salah satu praktisi top dalam generasi muda wilayah Suan Barat, Lin Dong dan yang lainnya, bahkan belum memasuki sekte super, sementara dia di sisi lain sudah dilatih dalam sekte super selama dua tahun. Perhatikan yang lain sambil membangun formasi, ucap Chow Yu. Chow Yu samar-samar memerintahkan, sebelum perlahan melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya ke arah Lin Dong, melengkungkan tangannya sedikit saat dia berkata. Lakukan, izinkan aku untuk melihatnya, berapa banyak serangan yang bisa kamu tahan, ucap Chow Yu. Aku akan meninggalkan masalah untuk mengganggu formasi ini kepada kalian, ucap Lin Dong. Lin Dong berbalik, dan berbicara dengan Lan Ying dan yang lainnya. Hati-hati, ucap Lan Ying. Lan Ying berbicara dengan khawatir. Jika Lin Dong juga dihabisi oleh Chow Yu, itu akan menjadi pukulan terlalu besar pada moral mereka. Lin Dong tersenyum kecil dan mengangguk. Segera setelah itu, dia menghela nafas dalam-dalam. Kilatan tajam berangsur-angsur melonjak jauh di dalam matanya. Meniru Chow Yu, dia juga meringkukkan tangannya. Lanjutkan, izinkan aku untuk merasakan betapa kuatnya kamu para ahli dari wilayah Suan Barat, teriak Lin Dong. Chow Yu jelas terlihat agak jengkel dengan sikap Lin Dong. Matanya langsung menyipit, ketika kilatan dingin melintas melewati mereka. Benar-benar bocah arogan. Gumam Chow Yu. Chow Yu mencibir dalam hati. Tanpa basa-basi lagi, dia mengulurkan tangannya, saat jarinya menekan ke ruang kosong. Bang, tindakan yang tampaknya kasual ini, menyebabkan kekuatan Yuan dari tanah seketika menjadi mendidih dalam sekejap. Ruang kosong sekali lagi menjadi terdistorsi, ketika cahaya hitam Monsterous melonjak. Ini langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam yang memiliki aura yang tak tertandingi, saat merobek langit dan menembak ke arah Lin Dong dengan cara yang tidak bisa dihindari. Lan Ying dan yang lainnya terkejut, ketika mereka melihat serangan ganas Chow Yu. Dari kelihatannya, Chow Yu tidak punya niat untuk membiarkan Lin Dong bertahan, bahkan untuk satu putaran. Serangan pada kecepatan, ini tidak mungkin untuk dihindari. Persis seperti yang dibayangkan Lan Ying dan yang lainnya. Dihadapkan dengan ruang ini merobek sinar hitam, Lin Dong tidak berencana untuk menghindar sama sekali. Swash. Sinar hitam cahaya yang berisi kekuatan mematikan yang mengejutkan, telah tiba di depan Lin Dong di saat berikutnya. Hati kelompok Lan Ying langsung tenggelam, ketika mereka melihat adegan ini. Bang, suara rendah dan dalam tiba-tiba bergema, saat Lan Ying dan ekspresi lainnya meredup. Apakah dia sudah selesai, ucap Chang Wei. Orang bodoh yang mencari kematian. Ucap Chang Wei. Chang Wei dan yang lainnya tanpa sadar tertawa keras, dan berbicara dengan suara aneh setelah melihat adegan ini. Dia belum mati, ucap Chow Yu. Alis Chow Yu perlahan dirajut. Suara lembutnya mengandung sedikit kejutan. Apa? Ucap Chang Wei terkejut. Chang Wei dan kelompoknya yang tertawa terbahak-bahak, segera terpana ketika mereka mendengar kata-kata Chow Yu, sementara keheranan menutupi wajah mereka. Mereka jelas mengerti, betapa mengerikannya surga penyegelan arah ketika diaktifkan oleh Chow Yu. Bagaimana mungkin Lin Dong menahan kekuatan seperti itu? Ucap Chang Wei. Chow Yu mengabaikan mereka. Matanya terpaku erat ke tempat di mana cahaya hitam secara bertahap tersebar. Sosok yang sangat kokoh terlihat dengan samar di sana. Hah? Itu tidak benar kan? Ucap Chang Wei. Kelompok Chang Wei dan Lan Ying tertegun, ketika mereka melihat sosok yang sangat kuat. Cahaya hitam akhirnya benar-benar tersebar, ketika sosok yang kuat akhirnya muncul dalam pemandangan semua orang. Tubuhnya merah cerah. Sekilas, seolah-olah itu dibangun dari tembaga merah. Wajah itu juga bukan dari Lin Dong. Sebaliknya, wajah yang tidak dikenal berkedip dengan cahaya merah. Ini adalah, boneka jiwa darah. Ucap Chow Yu. Mata Chow Yu sedikit menyusut, saat dia menatap tubuh yang merah cerah. Aura yang samar namun mengerikan menyebar dari tubuh boneka tersebut. Dia perlahan membuka mulutnya, dia terkejut, bahwa Lin Dong tidak hanya memiliki boneka jiwa, tapi itu bahkan boneka jiwa darah terkuat. Yang paling penting, tingkat wayang jiwa darah ini cukup tinggi. Itu kemungkinan telah mencapai tingkat kelas 5 atau lebih tinggi. Gluk, sosok manusia perlahan-lahan keluar dari belakang boneka jiwa yang kokoh itu. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Chow Yu. Penglihatanmu cukup bagus, ucap Lin Dong. Wayang jiwa ini secara alami adalah, wayang jiwa darah di tangan Lin Dong. Sejak dia melelang kerangka Desolate Heavenly Kau di kota Wansiang, Little Martin telah menggunakan set tulang ini untuk memperkuat wayang jiwa darah. Dikombinasikan dengan tumpukan besar pil nirvana milik Lin Dong, blood soul puppet saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berdasarkan dugaan Lin Dong, blood soul puppet saat ini seharusnya telah mencapai tingkat soul puppet kelas 5. Kekuatan defensifnya menjadi sedikit menakutkan, karena penambahan tulang sapi surgawi Desolate untuk memperbaikinya. Serangan ganas Chow Yu mampu melukai serius lima ahli tahap 5 nirvana yuan. Namun, itu hanya meninggalkan tanda dangkal di tubuh blood soul puppet. Lin Dong, ucap Chow Yu, kebahagiaan muncul di wajah Lan Ying dan wajah yang lain, ketika mereka melihat Lin Dong baik-baik saja. Jelas, mereka tidak pernah membayangkan, bahwa Lin Dong akan benar-benar menggunakan wayang jiwa untuk memblokir serangan Chow Yu. Itu memang wayang jiwa darah yang kuat. Namun, aku bertanya-tanya, berapa banyak serangan aku yang bisa kamu tahan? Ucap Chow Yu sambil tersenyum, dengan sikap acuh-ta'acuh. Kamu akan tahu, begitu kamu mencobanya. Ucap Lin Dong. Lin Dong menyeringai. Segera, ketajaman melintas di matanya. Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya bergegas keluar. Tangannya mengepalkan tombak buaya surgawi yang muncul. Dengan tiba-tiba, tombak berubah menjadi banyak tombak tajam yang memenuhi langit, menyelimuti tubuh Chow Yu. Beberapa cahaya hijau redup juga diam-diam mengalir, di saat tombak buaya surgawi bersinar. Swosh. Mata Chow Yu mengeras sedikit, ketika dia melihat Lin Dong menyerang. Dia memukul telapak tangannya ke depan, saat cahaya hitam segera berkumpul di langit, tubuhnya bergoyang sedikit, saat cahaya hitam berubah menjadi tangan besar, yang dengan kasar menamparkan Lin Dong. Bang. Namun, tepat ketika tangan raksasa cahaya hitam hendak menyerang Lin Dong, cahaya merah tiba-tiba muncul. Dengan pukulannya, itu bertabrakan dengan tangan cahaya hitam raksasa. Swosh swosh. Riak mengejutkan meletus di atas kepala Lin Dong. Namun, yang terakhir benar-benar mengabaikannya. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Chow Yu. Cahaya tombak tajam diarahkan ke semua titik vital Chow Yu. Huh. Setelah melihat penggunaan Lin Dong pada blut pupet yang licik untuk memblokir serangan itu, sementara ia melepaskan serangannya sendiri, Chow Yu tanpa sadar mendengus dingin. Cahaya keemasan cerah segera melonjak keluar, langsung berubah menjadi perisai emas dengan cahaya keemasan, yang tampaknya mengalir di atasnya. Dentang-dentang-dentang. Ombak tajam bersinar kejam menghantam perisai emas. Namun, itu hanya menyebabkan beberapa percikan muncul, dan jelas tidak dapat menghancurkan pertahanan yang terakhir. Hanya ini yang kamu miliki. Ucap Chow Yu. Chow Yu mencibir. Namun, ejekannya baru saja terbentuk, ketika matanya tiba-tiba mengeras. Dia menyadari, bahwa tombak bersinar tidak segera menghilang, setelah dihancurkan secara terpisah. Sebaliknya, banyak cahaya hijau keluar dari dalam mereka, cahaya hijau ini tampak seperti tombak hijau. Sisik-sisik itu melintas sebagai riak yang samar, tapi sangat tajam menyebar darinya. Cici-cici. Sisik hijau seperti hujan. Mereka tiba dengan cepat dan tanpa ampun memukul perisai emas. Kali ini, tidak ada percikan api. Imbangan hijau menembus perisai emas yang tak tertandingi, sebelum bergerak menuju titik-titik vital Chow Yu dengan kecepatan yang menakjubkan. Ini adalah serangan yang sebenarnya ia, ucap Chow Yu. Adegan yang mendadak ini, juga menyebabkan Chow Yu terkejut. Serangan lindung sebelumnya hanyalah tipuan. Serangan sebenarnya adalah sisik-sisik ini, yang tersembunyi di dalam tombak bersinar. Kamu memang sedikit ada kecerdikan, tapi itu tidak berguna untukku. Ucap Chow Yu. Mata Chow Yu berubah dingin. Tubuhnya bergetar sedikit ketika ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Cahaya hitam menyebar dari area yang terdistorsi ini, membentuk lingkaran cahaya yang menutupi tubuhnya. Dentang-dentang. Sisik hijau yang sangat tajam menabrak penghalang cahaya. Namun, mereka tampak seperti batu yang tenggelam ke laut. Sisik-sisik itu tidak menyebabkan kerusakan, karena sisik-sisik itu benar-benar menghilang. Lin Dong, ranah di sini sudah dicakup oleh arai penyegelan surga. Aku bisa meminjam sebagian dari kekuatannya. Lupakanlah untuk terus melawan aku. Bahkan, jika kalian semua harus menyerang, kalian tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Ucap Chow Yu. Chow Yu berdiri di dalam lingkaran cahaya saat dia mencibir. Swash. Namun, Lin Dong benar-benar mengabaikan Chow Yu. Dia menekan dengan ujung kakinya saat tubuhnya menembak ke langit. Dia duduk bersila di langit, di tengah-tengah banyak mata orang yang tertegun, sementara gelombang energi mental yang kuat, tiba-tiba tersapu keluar dari istana niwannya. Kekuatan mental seperti badai yang membentang. Selain itu, itu menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Dan, seolah-olah gunung berapi yang telah ditekan selama beberapa tahun, akhirnya meletus. Gemuruh. Awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit, di saat energi mental Lin Dong meletus dan angin gila mengamuk di sekitarnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Sesaat kemudian, mereka menghirup dengan keras. Apakah itu percobaan petir angin? Ucap Chow Yu. Tiba-tiba, dua ar. Mayestik mental energi tersapu di langit seperti badai. Segera, embusan angin kencang meraung di atas tanah tanpa henti, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Ketika energi mental terus melonjak, awan badai dengan panik mulai berkumpul di langit. Sementara itu, kilat berenang melalui awan badai seperti ular, saat guntur bergemuruh di seluruh area. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan kaget. Tentu saja, mereka agak kaget dengan Wind Lightning Trial. Bagaimanapun, semua orang di sini cukup terampil, dan bahkan ada beberapa dari mereka yang berspesialisasi dalam energi mental, dan tidak bisa lebih akrab dengan percobaan petir angin. Dengan demikian, alih-alih dikejutkan oleh Wind Lightning Trial, mereka dikejutkan oleh tindakan Lin Dong. The Wind Lightning Trial dan Nirvana Tribulation secara bersama-sama. Bahkan seorang guru simbol akan mencari tempat yang damai untuk menjalani penerobosan seperti ini. Namun, Lin Dong telah memilih untuk mengaktifkan penerobosan ini, saat dia menghadapi lawan yang menakutkan seperti Chow Yu. Langkah Lin Dong benar-benar membingungkan semua orang di sini. Apakah orang itu berencana untuk menggunakan trik yang sama lagi? Ucap Lan Ying. Lan Ying dan yang lainnya terkejut, sebelum kecemasan muncul dengan cepat di mata mereka. Chow Yu bukan Song Zhen. Selanjutnya, Lin Dong hanya mampu melakukannya sebelumnya, karena dia menggunakannya secara tidak konvensional. Pada saat itu, tidak ada yang menyadari, bahwa dia diam-diam menjalani kesengsaraan Nirvana. Namun, situasi saat ini berbeda. Tidak hanya Chow Yu jauh lebih kuat dari Song Zhen, Wind Lightning Trial juga menyebabkan gangguan besar. Karena itu, orang bodoh akan tahu apa yang dia lakukan. Apakah dia benar-benar berpikir Chow Yu cukup bodoh untuk meninggalkan kesempatan seperti itu? Ucap Lan Ying. Di samping mereka, Liu Bai, Mo Ling, Sukui, dan yang lainnya, bertukar pandangan satu sama lain ketika mereka melihat tindakan Lin Dong. Ada jejak kekhawatiran di mata mereka. Kakak Lin Diao, bukankah ini terlalu berisiko? Tanya Su Rou. Wajah kecil Su Rou dipenuhi dengan kekhawatiran. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lebih jauh ketika dia berbalik, dan bertanya pada Little Martin. Martin kecil menyipitkan matanya, saat dia menatap sosok Lin Dong yang sedang duduk. Dia tidak bisa memahami makna di balik tindakan Lin Dong juga. Memanggil trial petir angin, adalah langkah yang benar-benar ingin bunuh diri. Dia bukan orang yang idiot. Dia pasti punya alasan untuk melakukan itu. Mari kita terus untuk mengamatinya. Tidak ada gunanya berspekulasi pada titik ini. Jawab Martin kecil. Martin kecil hanya bisa mengucapkan kata-kata ini pada saat ini. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Liu Bai dan yang lainnya tertawa pahit, sebelum mereka menundukkan kepala dan menghela nafas. Bagaimanapun, sudah terlambat bagi mereka untuk khawatir. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah percaya pada Lin Dong. He he, anak yang benar-benar berani. Dia benar-benar berani memanggil trial petir angin pada saat seperti itu. Kakak Chau, sepertinya dia sengaja memprovokasi kamu, teriak Chang Wei. Chang Wei melepaskan tawa aneh. Tiba-tiba memanggil Wind Lightning Trial saat bertarung dengan Chau Yu. Jika ini tidak dianggap sebagai bentuk provokasi, lalu apalagi? Pikir Chau Yu. Wajah Chau Yu yang terlihat tenang, sementara tatapannya tertuju pada Lin Dong. Meskipun dia sedikit bingung dengan tindakan yang Lin Dong PR katikan, dia tidak berencana untuk berhenti. Sebagai gantinya, dia perlahan mengangkat telapak tangannya, sebelum dengan tenang berkata, Aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan. Namun, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Ucap Chau Yu. Tiba-tiba, dua ar. Saat Chau Yu tiba-tiba menutup telapak tangannya, gelombang kejut yang mengerikan tiba-tiba muncul dari dalamnya. Ruang di sekelilingnya terdistorsi, sebelum cahaya hitam menyembur keluar, berubah menjadi tombak hitam sepanjang sepuluh kaki. Sementara itu, simbol aneh samar-samar melayang di hujung tombak hitam. Swosh. Chau Yu tidak ragu sama sekali. Matanya berubah dingin, saat tombak hitam itu langsung melesat ke depan. Merobek udara, itu membawa gelombang kejut yang menakutkan dan cukup kuat, untuk menghancurkan ahli tahap lima Yuan Nirvana saat menembak ke arah Lin Dong seperti kilat. Ketika mereka menyaksikan gerakan membunuh Chau Yu, hati semua orang naik. Tombak hitam itu sangat cepat, dan muncul di hadapan Lin Dong dalam sekejap. Namun, tepat ketika tombak hitam itu akan melepaskan kekuatan penghancurnya, sesosok darah merah muncul seperti hantu, dan tiba-tiba menusuk keluar dengan tinju merah tembaga. Itu adalah wayang jiwa darah. Tiba-tiba, dua ar, sebuah kekuatan yang menakjubkan terbentang di udara. Meskipun blood soul pupet mampu memblokir tombak hitam, tubuhnya juga terlempar ke belakang. Bahkan, orang lain bahkan bisa melihat bekas luka yang dalam di tangan merah tembaga. Terbukti, bahkan dengan pertahanannya yang kuat, wayang jiwa darah masih terluka oleh serangan Chau Yu. Untungnya, boneka jiwa darah tidak dapat merasakan apa-apa. Karena itu, ia akan bertarung sampai benar-benar hancur. Lin Dong dengan tenang mengamati ini. Namun, matanya tetap diam seperti air yang tidak bergerak. Bahkan, dia bahkan tidak menunjukkan indikasi bangun. Sebaliknya, dia menangkupkan kedua tangannya, dan segel tangannya berubah. Tiba-tiba, dua ar. Saat segel tangannya berubah, energi mentalnya yang agung melonjak sekali lagi. Pada saat yang sama, raungan gemuruh yang disebabkan oleh awan badai semakin menakutkan. The Wind Lightning Trial telah menjadi lebih kuat. Ucap penonton, perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dalam Wind Lightning Trial, segera terdeteksi oleh orang banyak orang. Segera, mereka semua berseru kaget, sementara keraguan di mata mereka tumbuh. Jelas, mereka sama sekali tidak mengerti, mengapa Lin Dong memilih untuk melepaskan lebih banyak energi mental untuk merangsang Wind Lightning Trial, alih-alih mencoba menahan kekuatannya. Kekuatan Wind Lightning Trial ini telah melampaui tahap kedua. Ada beberapa ahli di sini yang berspesialisasi dalam energi mental. Ketika mereka melihat gelombang dari awan badai, mereka bisa merasakan tahap uji coba yang gila. Huh, ekspresi ganas yang samar melintas di wajah Chow Yu. Jelas, bahwa dia diam-diam khawatir tentang tindakan aneh Lin Dong jauh di dalam hatinya. Dengan segera, dia dengan ganas mengambil langkah ke depan, dan menjentikan 10 jarinya. Cahaya hitam di cakrawala bergetar, tampaknya memenuhi langit, saat terbentuk menjadi pilar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang menghujani Lin Dong. Saat pilar cahaya menyapu, sosokoko blutsoul pupet sekali lagi muncul di depan Lin Dong. Cahaya merah darah gemerlap meletus dari dalam tubuhnya, karena melindungi Lin Dong seperti perisai bercahaya. Lihatlah Lin Dong, aku akan menghancurkan boneka jiwa darahmu berkeping-keping. Teriak Chow Yu. Chow Yu juga frustrasi oleh boneka jiwa darah milik Lin Dong. Segera, kilatan dingin melintas di matanya saat pilar cahaya hitam langsung melolong, dan menabrak boneka jiwa darah. Buk 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 buk. Gelombang kejut yang mengerikan segera meletus di tubuh boneka jiwa darah, sementara gelombang energi mengamuk, membentak dengan panik. Saat cahaya hitam menghilang dengan cepat, tubuh blutsoul pupet muncul sekali lagi. Namun, kali ini, ada beberapa luka mengejutkan di tubuhnya. Beberapa retakan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, sementara darah merahnya telah mereduk secara signifikan. Terbukti, bahkan dengan pertahanan yang kuat, itu tidak lagi bisa terlihat utuh sama sekali, setelah menerima begitu banyak serangan dari Chow Yu langsung. Pada tingkat ini, boneka jiwa darah Lindong tidak akan bertahan lama, ucap Lan Ying. Lan Ying dan yang lainnya mengenakan ekspresi suram, saat mereka menatap keadaan boneka jiwa darah Lindong, sementara tinju mereka tanpa sadar mengencang. Menilai dari situasi saat ini, sepertinya Lindong ingin menggunakan boneka jiwa darahnya untuk memberinya waktu tambahan. Bisakah boneka jiwa darah benar-benar memberikannya cukup waktu, untuk menjalani percobaan petir angin? Pikir Lan Ying, gemuruh. Sementara Lan Ying dan yang lainnya cemas dalam hati mereka, awan badai di langit mulai bergejolak, bahkan lebih keras. Sementara itu, gelombang kejut yang ada di dalamnya semakin menakutkan. Percobaan petir angin menumpuk, ucap penonton. Sementara keributan di dalam awan badai semakin menakutkan, sebuah teriakan kaget tiba-tiba meletus di puncak gunung. Seorang ahli yang berspesialisasi dalam budidaya energi mental menatap kaget ke langit. Ekspresinya seolah-olah dia melihat hantu, menumpuk trail petir angin, ucap praktisi energi mental, ketika mereka mendengar kata-katanya, jantung Lan Ying dan jantung orang yang lainnya berdegup kencang. Apa yang dia pikirkan? Mungkinkah Lindong tidak hanya memanggil satu wind lightning trail? Apakah dia malah menumpuknya bersama? Ucap praktisi energi mental. Ketika pikiran mereka mencapai titik seperti itu, ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Menyatukan energi mental tidak sesederhana menambahkannya bersama-sama. Percobaan pencahayaan angin telah mencapai tahap ketiga. Dia berencana untuk menjalani tahap kedua dan ketiga bersama-sama. Di atas gunung, orang lain menjerit. Itu tidak benar, percobaan petir angin masih menjadi lebih kuat. Ya Tuhan, orang gila ini. Apakah dia berencana untuk menumpuk tiga uji coba bersama? Bahkan enam segel simbol guru dapat mengatasinya. Ucapan para penonton yang terkejut. Serangkaian seruan kaget terus terdengar di puncak gunung. Selain itu, setiap kali suara terdengar, Lan Ying dan jantung lainnya akan berkedut dengan keras. Menyusun tiga uji coba bersamaan. Kekuatan seperti itu mungkin bisa memeras enam ahli tahap Nirvana Yuan menjadi bubur. Apa yang direncanakan Lindong untuk lakukan? Ucap seseorang. Gemuruh. Di langit, awan badai bergejolak secara manual. Sementara itu, cahaya kilat yang mengalir melalui awan-awan, tumbuh dari ketebalan awalnya berukuran lengannya, hingga seukuran beberapa kaki saat ini terlihat lebar. Dari kejauhan, tampak seperti naga petir mini terbang di dalam awan. Martin kecil mengangkat kepalanya, tatapan aneh di matanya, saat dia menatap pemandangan ini. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Lindong, yang duduk di bawah awan badai, saat kilatan inspirasi melintas di matanya. Apakah dia berencana untuk meminjam kekuatan Wind Lightning Trial? Dasar orang gila, Gumam Martin kecil, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.